Mengawal informasi kita pemirsa dalam mengejar target pajak untuk pendapatan asli daerah Dinas Pendapatan Provinsi Kepri UPTD Samsat Lingga menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor tahun ini. Mengandeng Satu Lantas Polaris Lingga, Jasa Raharja dan Pomal Dabo pihak Dinas Pendapatan Provinsi Kepulon Riau UPTD Samsat Lingga menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor tahun 2022 tadi di beberapa titik jalan di Dabuk Singkep, Kabupaten Lingga pada selasa 31 Mei 2022. Selain itu, mengejar target yang telah ditentukan Kepala UPTD Samsat Lingga, Nadar H.M. Ali usai menggelar kegiatan tersebut mengatakan kalau operasi hari itu dilaksanakan setelah sebelumnya sempat terhenti dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kepala UPTD Samsat Lingga ini juga menambahkan kalau hasil dari pajak kendaraan yang merupakan pendapatan asli daerah tersebut nantinya juga akan digunakan buat pembangunan fasilitas umum yang ada di daerah. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi yang ada terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan yang kita lakukan ini akan berlangsung sampai akhir tahun anggaran karena ini salah satu sumbangan masyarakat, sumbangan masyarakat kita dalam memenuhi PAD kita untuk pilih Provinsi Kepulauan Riau di mana juga nantinya dari PAD juga akan dilimpahkan juga kepada Kabupaten dalam upaya pembangunan fasilitas yang memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan dan lalu lintas di wilayah kita. Ini akan terus dilakukan. Kita lakukan pagi ini. Insya Allah akan ada berikutnya di Daik Dingga juga. Kemudian di Dabuk juga akan terus kita melakukan itu. Maka itu kami memohon bantuan kepada Pak Kasat, kepada Nama Danak Kemal, kemudian juga dari Jasara Harja, lalu peneritipan ini. Banyak masyarakat kita ini ketika tahun kemarin sudah ada pengampunan pajak yang dilakukan oleh Perminta Provinsi Kepulauan Riau melalui instruksi Pak Gubernur. Tapi kadang-kadang mereka lalai mengabaikan itu. Sehingga kesempatan emas ini tidak dimampangkan. Sepat Pantun mengatakan, kalau Tuhan nak ke rumah pajak, rumahnya ada di Daik. Bagi siapa yang takan membayar pajak, itulah tanda warga negara yang baik. Masyarakat pemilik kendaraan diingatkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bebalik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan kesempatan pengampunan pajak yang ada. Pajak kendaraan bermotor juga merupakan bentuk sumbangan masyarakat terkait dengan pengunuhan pendapatan asli daerah. Iman TV Kepri dari Dabok Singkep mengabarkan.